Hai ketemu lagi di Giti Capital Channel Hari ini IHSG ditutup kempes Masih menguat sih tapi kempes cukup lumayan ya Ditutup menguat 0,4% dari penutupan tanggal 25 kemarin Ditutup di level 5.841.83 Kalau geser ke intraday nih Hitungannya tes area 5.830an yang kemarin di break Yang hari ini tadi pagi sih di breakout ya Mudah-mudahan sih besok bisa membal Kalau misalnya masih ada turun-turun Selama gak ke bawah 5.700an lagi sih masih aman ya Masih harapan untuk ribaunya itu masih ada lah Yang jelas area supportnya itu di sekitar 5.737.5753 Selama gak bertahan di bawah 5.700an ini sih masih enak sih Kita lihat besok ya Sekarang kita lihat hasil ekspornya aja Ada ya cukup lumayan lah Sam-sam yang cenderung bulis minimal gak beris lah Ada Telkom Telkom Tadi sempat Sempat-sempat ada di rekomendasi ya Untuk yang tanggal hari ini Tanggal berapa sih 27 Dan hari ini juga ditutup menguat 2,4% Tutup di 3380 Tadi sempat tes area 3400 Pas Ini sih hitungannya area 3400 ya Area resisten pertama lah ya Area 3400an Kalau lolos ke atas 3400 Baru ke perkiraan ke sekitar 3480 3500an Mudah-mudahan ya Karena Kalau kita geser ke intraday ini ada inside bar Jadi besok kalau naik ke atas 3400 Ya menarik nih si Telkomnya Tapi kalau untuk beli lagi nih Masih kurang enak ya Maksudnya kalau mau average up by if break 3400 Misalnya cut lossnya dibuat 3330 Pemilihan pertamanya masih rugi Masih ya Belum terlalu jauh ya Dari 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 pembelian yang Ada di rekomendasi hari ini tadi Jadi hold dulu aja sih gak apa-apa Ini juga hari ini bikin gap ya Mana-mana nih Bikin gap 3320 3330 Jadi ya Kita lihat aja Mudah-mudahan kalau misalnya ada harga turun-turun Ini area 3320 3330 ini masih bisa jadi area support Mudah-mudahan ya Let's see aja Next Arto Arto sih Gila ini naiknya 12 ribuan sekarang Kita hitung perkiraan area target breakoutnya ya Dari range sideways 8800-1900 Ada angka 12700an Di paling deket ya Dari harga penutupan hari ini Atasnya lagi ada 13800-14 ribuan Kira-kira sih Di area-area ini mungkin ya Area-area sistemnya Kira-kira ini Ngitung gampang-gampangan aja Ya Mudah-mudahan juga sih Harapannya ke 15 ribu Tapi kalau kita lihat ini Ada angka 12700 13800-14 ribu Yang punya barang Udah punya barang Pasang aja lah Trailing stop itu ya Diamanin cuanya Dipasang di bawah 11675 Gagak jauh sih Tapi Area 11675-1900 Ini adalah area Resisten yang hari ini Di breakout Jadi Kalau bertahan Kalau turun ke bawah area-area Yang hari ini di breakout ini Boleh lah Kabur dulu gitu ya Next 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 BABP Ini juga Tutup 162 Gila sih Ya sudah Pasang aja Trailing stopnya Yang udah punya barang Berapa ya Di bawah 150 aja kali ya Itu juga udah lumayan loh Dari 162 Ke 150 tuh Udah Ya Lumayan Pasang aja Trailing stopnya Yang udah punya barang Di bawah 150 Gampang-gampangan Kita lihat Pake ini Kan ini Udah main di atas nih Seperti yang Di video-video kemarin ya Yang diceritain ya Ini kan Sejak tanggal ini malah Sejak tanggal Berapa nih 21 Tanggal 21 Si BABP udah Tutup di atas Persen band yang paling atas Terus 24 Masih main di atas 25 Melemah Melemah 4% Ada koreksi Tapi masih main di atas nih Nah Kalau yang kayak gini Kalau ngelanjutin naik lagi Berarti dia Relatif kuat ya Gitu Kira-kira Terus Kira-kira Resisten di berapa Kita coba Geser ke time frame Gede 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 Gesele lah Jangan pake itu Nah Sekarang Berapa 162 ya Kalau lihat Puncaknya Di 2013 2012 ya Di 200an Mudah-mudahan sih Nyampe Sekarang kita coba Hitung Kayak gini nih Gampang-gampangan aja ya Ada angka 173 Bisa jadi Jadi area Resisten juga Let's see aja besok Atasnya lagi 200 Ya Kurang lebih Seperti itu Next B-H-A-T B-H-A-T Tar dulu deh Saya pilih Yang lain dulu ya Excel Tes area Resisten 2400 2450 Ya Pernah saya Bahas di video Belum ya Nah Kalau Orang yang seneng Gambar-gambar gitu ya Pake chart pattern gitu Ini Ada pola yang di breakout juga sih Pola Falling Witch Gitulah Teorinya Ngukur targetnya ya Sebesar Segini Sebesar segini Sebesar Lebarnya ini ya Terus Mana nih Nah Saya tebelin lah Kalau kita Ukur Sorry Ada magnetnya Kalau kita ukur Loh Kok Oh ini magnetnya Nyala Pantesan Nah Kayak ginilah ya Nah ini Itungannya sih Kalau Kalau dari Teorinya Udah Udah Sampai target lah ya Jadi kalau misalnya Mau take profit Gak ada salahnya juga Dan kalau kita lihat Area-area ini Juga area-area Resisten Bekas Support Jadi Waspada juga Perlu waspada juga Gak perlu Nungguin sampai Pucuk-pucuk banget Itu naiknya Gak apa-apa Ini kan Semper jadi support nih 200an ya Di bulan Desember Terus di breakdown Di Januari Di Februari Di tes Jadi resisten Lalu turun lagi Nah ini 200an nih Eh 200 2400 ini area penting juga nih Jadi Besok Mau siap-siap Jualan gitu Gak ada salahnya juga sih Atau Ah dulu lah Pasang trailing stop Gak apa-apa Pasang aja di bawah 2340 gitu ya Gak apa-apa Next Friendnya tutupan 90 ini Gak bener Aduh Friendnya naik ya Friend warahnya juga Gila Ini apa-apaan Ben Saya sih kurang Bisa baca Yang kayak gitu Kayak gitu ya Liacarnya aja lah Gampang-gampangan Oke Ini area resisten Sekilas kelihatan Area 95 Atasnya lagi Ini area 97 100 Ya Itu area resisten Kita zoom out Ini kelihatan nih Kebentuknya resisten Ini dari kapan Tuh Sebelumnya ini area support Kan ya 95an lah Anggaplah Terus di breakdown Dan di tes Jadi resisten Di bulan Maret 2021 Bulan April 2021 Dan kalau Dalam waktu dekat Nyampe area 95 97an lagi Ini area ini masih Berpeluang jadi area resisten Kecuali Berhasil breakout Area 95 97 Atau malah berhasil bertahan Di atas 100 ya Si Friend Perkiraan resisten Berikutnya Di sekitar Gak jauh sih ya 106 Ya 106 110 Kalau dari harga sekarang Ya lumayan Tapi Masih ada PR Area 95 97an dulu tuh Harus di breakout Next Coba kita lihat Yang lain BCAP Naik nih Hari ini volumenya Gede Tapi kemarin-kemarinnya Kecil Sering zombie nih Volumenya Coba lihat yang lain lah Tower nih Tower menarik nih Tower area 1240 1250 Kan masih jadi resisten tuh Terus Beberapa hari ini Di Harga di Range 1190 1240 Jadi Buy if break 1240 Atau nambah barang Itu boleh Beli kalau naik atas 1240 ya Cut loss di bawah 1190 Itu sekitar Dari situ ke situ ya 4% Jadi diatur aja Saiznya Biar enggak Terlalu gede Kalau upers Kena resisten Eh kena resisten Kena Stop loss ya Tutup ini Ke 1240 Ya tadi Pas closing sih Nah Area resistennya Sekitar 1300an 131325 Ada ruang Sekitar Sekitar 6 Koma sekian persen 6 persen lah Anggaplah Jadi harusnya sih Udah punya barang ya Dari 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 beberapa hari lalu Loh Terus Yaudah Kita Tulis aja dulu Kok disitu Tower Wifi Ini sih volumenya ya Yang Kadang sering zombie Cuman Ya Satu bulan terakhir lah Ini volumenya rame nih Ya kalau mau ngikut Pasang Stop lossnya Di bawah 1015 ya Agak jauh Dari harga sekarang Tapi ya Angkanya situ Coba liat Intraday Jadi Kalau misalnya Beli Naik ke atas 1100 gitu Cut lossnya sih Di bawah 1075 aja Cuman ya Ntar lah ya Lebih ke Pasang Trailing stop aja lah Yang udah punya barang BMTR Tutup Di atas 274 278 Resistennya Di sekitar 290 298 Perkiraan resistennya Jadi Mudah Mudahan Sih kesana Cuman ini Sidewish Sejak Februari Sampai sekarang Jadi Saya agak susah Ngebacanya Kalau sidewish Segini Oh coba ya Ganti weekly Ini saya hapus dulu Semuanya Delete all studies Nah ini kan Sejak Sejak Kapan ya Agustus lah ya Agustus 2020 Aduh panjang Panjang banget Sampai sekarang Sidewish tuh Sidewish Dengan range Yang semakin Menyempit Sidewish Dengan range Semakin Menyempit Kayak gini Kalau udah Ayunan Lebih dari Ketiga kali Itu gak enak Ayunan Lebih dari Ayunan Ketiganya Sudah gak enak Susah Ambilnya Jadi ya Sudahlah Kita lihat Yang lain dulu aja Daripada Mikirin yang susah Behit Hari ini sih Gede volume ya Ntar lah Baru bangun Kayak gini Saya juga Gak bisa Pura Aduh Yang jalan kok Kayak gini ya Saham yang beneran Dikit gitu Kayak apa ya Aduh Pasang trailing Stop aja lah ya Yang udah punya barang Bawa 128 gitu PPRO PPRO ini Kemarin ya Sempat ada Rekomendasi beli ya Baik Ya Udah punya barang sih Harusnya Dan Belum kena Stop loss Jadi harusnya Masih simpen Dan masih Floating profit Sekarang Mudah-mudahan Lancar Ke 97 ya Perkiran area Resisten 97.100 sih Kalau kita Zoom out Ini kelihatan Ini kan Area 88 nih ya Kalau kita Lihat historical Harganya Sejak Desember lah Puncak Desember Desember 2020 Turun kan Terus Ini di Januari 2021 Rebound Rebound dari 88 ya Rebound Terus ada puncak Di 114 Itu juga di Januari Ya di Januari Pertengahan Lalu lanjut Lanjut Turun lagi Artinya Si 88 Ini Kemudian Ya Sorry Saya ulang Lanjut turun Dari 114 Kemudian 88 Dites nih Setelah di breakdown Di Januari Februari Dites jadi Resisten Dan Dites lagi Di Mei Tanggal 19 Terus Hari ini Tutup di atas 88 Alhamdulillah Mudah-mudahan Lanjut ya Dan kalau lanjut Perkiraan terdekatnya Si Sekitar 97 100 Mudah-mudahan Lancar Dan Kalau kita Lihat Perjalanan Harganya Sejak Desember Tadi Berarti Di sekitar 110 114 Itu ada Area Resisten Berpeluang Jadi Resisten Juga Ini berapa Ya 112 Malah Tapi PRnya Harus lolos Area 100 Dulu Jadi Terdekatnya Kalau dari harga Sekarang 97 100 Mudah-mudahan Lancar Ini udah Punya Barang Juga Harusnya Next Mari Hari ini Tadi Sempat Diajakin Beli Buat Trading Perkiraan Resisten Sekitar 324 330 Ini area Puncak Di April High April Di 336 336 Sejak Bikin High Di Berapa Ini 330 Nah Waktu Bikin High Di 336 Langsung Kempes Tidak Tutup Di Atas 330 Jadi Bisa Dianggap Ini 330 Jadi Area Resisten Mudah-mudahan Besok Saya Cukup Suka Swing Mari Volumenya Oke Ada Swing Menarik Waktu Kemarin Koreksi Setelah Bikin Puncak Di 336 Di Bulan 4 April Koreksi Koreksinya Tidak Bikin Low Yang Lebih Rendah Dari Higher Low Sebelumnya Jadi Kalau Higher Low Sebelumnya Swing Higher Low Sebelumnya Di 224 Terus Mantul Lanjutin Trend Bullish Terus Ada Koreksi Lagi Nah Ini Tidak Lebih Rendah Dari 224 Serendah Rendah Di Bulan Mei Tidak Lebih Rendah Dari 224 Langsung Membal Mudah Mudahan Mudah Mudahan Bisa Berhasil Breakout 330 Tapi Untuk Sekarang Ini Yang Paling Masuk Akal Adalah Resisten Di Area 324 330 Kalau Berhasil Breakout Baru Kita Ngitung Lagi Di Atasnya Kira Kira Di Berapa TCPI Ini Juga Menarik Tapi Kalau Kita Geser Ke Hourly Kayak Benang Sulam Volumenya Hari Ini Rebalancing Ya Sudah Kita Lihat Besok Aja Hari Ini Ada Rebalancing MSCI Next Wins Ini Beberapa Hari Belakangan Dua Mingguan Ini Mulai Rame Wins Saham Yang Agak Familiar Dikit Lapa Explore Nya Gak Kasih Aduh Aduh Ya Sudahlah Kalau Misalnya Punya Barang Pasang Trailing Stop Ini Saya Khawatir Sideways Kita Lihat Di Hourly Ini Kelihatan Kalau Main Main Ke Bawah 135 140 Gak Bertahan Di atas 140 Main Main Ke Bawah 135 Atau Ke Bawah 133 Itu Yang Punya Barang Mudah Mudah Di Harga Bawah Juga Itu Kabur Dulu Sih Gak Apa Saya Khawatir Ini Bikin Range Sideways Di 113 153 Itulah Kira Kira Ya Terus Juga Kalau Dilihat Kayak Gininya Ini Memang Mengarah Ke Atas Makanya Kalau Misalnya Gak Lanjutin Ke Atas Gak Lanjutin Ke 150 Malah Turun Ke Bawah 130 Itu Sinyal Buat Cari Titik Exit Ini Main Di Atas Soalnya Jadi Kalau Misalnya Bikin Koreksi Atau Bikin Sideways Sampai Masuk Lagi Kedalam Area Persen Banya Berarti Mungkin Lagi Mau Anteng Dulu Atau Mungkin Ya Apapun Pokoknya Belinya Lagi Nanti Kalau Lagi Membal Kalau Lagi Anteng Anteng Kayak Gitu Daripada Didiemin Duitnya Diputer Aja Lagi Yang Jalan Sahamnya Kayak Gini Banget Bex Cari Yang Lain Dul SNLK Ini Si Rebound Tapi Sudahlah Kita Cari Yang Lain Dulu Bentar Gak Gitu Rame Cari Yang Lain Dulu Look Hari Ini ARB Kemarin ARB Cari Yang Lain Dulu Aldo Nah Ini Aldo Memang Membal Kemarin Seperti Yang Kita Bahas Kemarin Juga Yang Saya Gak Suka Itu Ini Kalau Kita Lihat Perjalanan Harganya Dari April Terus Koreksi Sampai Bikin Swing Low Di 815 Terus Membal Nah Kemudian Koreksi Lagi Waktu Koreksi Lagi Ini Turun Ke Bawah 815 Artinya Bikin Swing Low Yang Lebih Rendah Dari Higher Low Sebelumnya Kurang Suka Kalau Yang Kayak Gitu Beda Cerita Kayak Tadi Mari Tadi Nah Beda Cerita Kayak Mari Ini Beda Cerita Kayak Mari Ini Kan Waktu Koreksi Dia Gak Bikin Low Yang Lebih Rendah Daripada Swing Higher Low Sebelumnya Gak Lebih Rendah Dari 224 Serendah Rendah Di Bulan Mei Sekarang Ini Gak Lebih Rendah Dari 224 Terus Repound Kayak Itu Lebih Enak Daripada Yang Kayak Gini Gitu Kayak Si Aldo Ntar Cari Cari Yang Lain Dulu Budi Ini Juga Saya Khawatir Bikin Saik Wismala Kalau Kita Geser Ke Intrade Ini Sudah Ada Swing Lower High Malah Ya Ntar Transport Transport Sama Tekno Memang Ini Beberapa Hari Belakangan Ini Bagus Kalau SMDR Ini Buat Yang Punya Barang Pasang Trailing Stop Di Bawah 490 Kali Ini Memang Beberapa Hari Belakangan Ini Main Di Atas 500 Jadi Ini Area Penting Perpindahan Fraksi Harga Jadi Kalau Udah Tidak Bertahan Di Atas 500 Mulai Dipikirin Cari Titik Exit Entah Itu Sebagian Atau Semuanya Diatur Sesuai Risk Profil Masing MPPA Ini Lipo-lipoan Hati-hati Hari Ini Merah Semua Eh MLPL Merah 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 Malah Enggak Enak MPPA Nah Si MPPA Ini Ada Insidebar Yang Di Breakdown Tadi Sempat Turun Bahwa 1095 Tapi Tutupan Di 1110 Jadi Apa ya Tadi Misalnya Udah Exit Gapapa White NC Lagi Dipantau Itu Karena Juga Memang Udah Naik Lumayan Bukan Cuman Lumayan Banyak Cuman Berapa Bulan Ini Terus Juga Baru Aja Main Di Atas Seribu Kalau Kita Lihat Ya Nggak Usah Jauh Tahun Inilah Baru Main Di Atas Seribu Jadi Kalau Misalnya Mau Masih Masih Mau Disayang Sayang Mau Masih Disimpen Batasnya Mungkin Seribu Aja Ini Angka Pulut Sudah Mulai Main Di bawah Seribu Kabur Atau Cari Titik Exit Gampang Gampangnya Kalau Pakai Persen Band Ini Memang Sekarang Ini Masih Main Di atas Di Luar Area Persen Band Luar Jadi Kalau Bergeser Bergeser Udah Mulai Arahnya Mungkin Masih Ke Atas Tapi Main Udah Mulai Di Dalam Band Dari Yang Sebelumnya Di Luar Persen Band Terus Berubah Main Jadi Di Dalam Persen Band Itu Bisa Dimanfaatkan Buat Jualannya Sell On Strength Misalnya Kayak Gitu Kira Yang Jelas Kalau Udah Main Main Di Bawah Seribu Udah Mulai Mikir Cari Titik Exit Di Berapa Sesuaikan Selera Masing GDSE Bentar Lanjutlah Lipo Lipo An Nanggung Temunya Tadi MLPL Ini MLPL Juga Malah Di Luar Persen Band Di Luar Banget Yang Saya Gak Suka Dua Candle Terakhir Hari Ini Dan Kemarin Jadi Ceritanya Pertama CMLPL Ini Kemarin Itu Sempet Tes Area Puncak Di 2016 540 Langsung Pullback Terus Hari ini Buka Di atas Penutupan Candle Kemarin Dan Tutup Di Bawah Setengah Body Candle Kemarin Itu Kalau Pakai Teori Pola Candle Namanya Dark Cloud Cover Itu Pola Dua Candle Yang Menunjukkan Mulai Ada Pelemahan Harga Dan Terjadi Di Area Resisten Jadi Perlu Waspada Apalagi Kalau Besok Turun Ke Bawah 488 Mungkin Ke Bawah 500 Sudah Mulai Siap Jualan Gali Ya Entah Itu Jualannya Sebagian Take Profit Sebagian Atau Semuanya Karena Males Mikir Sisanya Bebas Diatur Aja Sesuai Risk Profilenya Masing-masing Next GDST 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 Cari 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 Lain Dulu Silo Silo Masih Kuat Masih Bertahan Di Atas 8 Seratusan 8 Ribuan Masih Bertahan Di Atas 8 Ribuan Batasnya Mungkin Kalau Udah Main Ke Bawah 8 Ribu Yang Udah Punya Barang Di Harga Bawah Terutama Udah Mulai Dipikirin Cari Titik exit Kalau Kita Pake Persen Band Nah Itu Kan Di Di Luar Band Main di Atas Area Persen Band Itu Kan Di Tanggal 29 Bulan 4 Terus Tanggal 30 Nya Juga Masih Di Luar Masih Di Atas Kemudian Ini Mulai Masuk Memang Waktu Masuk Sideways Datar Tapi Ini Jadi Sinyal Kan Tadinya Kenceng Kuat Naiknya Terus Malah Jadi Datar Penguatannya Ini Kalau Misalnya Dilanjutin Gak Apa Tapi Kalau Setelah Datar Dia Belok Balik Kanan Gak Ada Salah Buat Kabur Daripada Disayang Sayang Malah Yang Tadinya Cuan Jadi Minus Jadi Batasnya Mungkin Kalau Mau Dibuletin Angkanya Rp8.000 Gak Baja Baja Ini Juga Kalau Turun Ke Bawah Rp4.48 Bisa Take Profit Dulu Buat Yang Punya Barang Bedanya Kalau Ini Main Di Luar Bedanya Dengan Si Si Lo Tadi Nah Kalau Yang Main Di Luar Area Persen Band Terus Ada Signal Sell Mungkin Jualannya Atau Take Profitnya Bisa Sebagian Sebagian Dulu Gak Apa Tapi Kalau Misalnya Yang Kayak Gini Terus Turun Puter Balik Balik Kanan Itu Gak Ada Salahnya Juga Misalnya Mau Buang Semual Gitu Gak Apa Tapi Kalau Misalnya Kayak Baja Kayak Gini Ada Kemungkinan Setelah Turun Itu Ada Membal Misalnya Setelah Ada Sinyal Cell Cari Cell Cell On Strength Gak Apa Yang Model Kayak Gini Karena Masih Di Luar Area Persen Band Tapi Kalau Sinyal Cell Muncul Di Dalam Persen Band Kayak Gini Kalau Mau Buang Semua Gak Masalah Gak Masalah Gak Ada Salahnya Next MPMX Resen MPMX Tadi Pakai Turun Tutupan Ditarik 830 Tapi Ini Tes Area Resisten Kalau 835 845 Itu Saya Ngitung Dimana Ini Kok Lupa Ini Area Resisten Weekly Di Zoom Out Resisten 835 845 Misalnya Mau Buang Sebagian Gak 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 Salah Juga Balik Lagi Pakai Persen Band Ini Masih Di Dalam Persen Band Ada Kemungkinan Juga Lanjut Ke 858 Kalau Udah Main Di Atas Persen Band Terus Ada Sinyal Cell Dan Sinyal Cell Kejadian Di Luar Area Persen Band Di Atas Di Ikutin Sinyal Cell Gak Apa Tapi Sebagian Dulu Gak Apa Biasanya Yang Kayak Gitu Ada Mantul Mantul Bisa Dimanfaatkan Untuk Cell On Strength Yang Kayak Gitu PM MMP Ini Ikan PMP Ikan Ini kanan Kan Oh Udang PMP Oke Kalau Swing Ini Baru IP OC Pertama Kita Urut Area 420 Masih Jadi Resisten Kemudian Ini Ada Inside Bar Dan Kalau Besok Turun Ngebuat 386 Itu Jadi Sinyal Cell Buat Yang Punya Barang Kalau Besok Turun Ngebuat 386 Kalau Naik Ke Atas Berapa Ini 408 Bisa Jadi Dia Nerusin Bullish Bagus Kalau Naik Ke Atas 408 Kita Lihat Besok ISSP Ini Si ISSP Fractal Rasanya Sudah Geser Ke 312 Tuh Fractalnya Besok Sudah D312 Saya Pilih Breakout Fractal Aja Kali Karena Area 306 Ini Masih Jadi Resisten Coba 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 Lihat Cuman Sebenernya Ini Masih Main Di Atas 286 Menarik Coba Kita Lihat Intraday Kalau Mau Curi Start Kira 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 Ya Break Fractal Intraday Kali Break Fractal Hourly Gitu Mana Fractal Hourly Gitu Gitu Dulu Kali Next Soci Nga Naik Naik Ini Payah Selama Nggak Kebawah 216 Masih Aman Di Holtban Yang Punya Barang Di MMX Naik Terus Nih Gila Pasang Trailing Stop Pasang Nih Nggak Berasa Yalah Mungkin Di bawah 1200 Aduh Di GNS Tes Area Bekas Gap Kebetulan Area Resistant Yang Di Breakout Juga Area Gap Volumenya Yang Agak Kurang Asik M Charge Biasanya Yang Seperti Ada Pola Continuation Jadi Pola Penerusan Biasanya Tapi Kalau Misalnya Turun Ini MA Di Hourly 6300 Kalau Sudah Mulai Turun Kebawah 6300 Dan Tutup Bertahan Di Bawah 6300 Agak Nggak Enak Selama Nggak Kebawah 6300 An Enak Nih Si M Charge Volumenya Aja Kali R ANC Ini Juga Volumenya Beberapa Hari ini Diramein Tapi Nggak Gitu Rame Juga Trailing Stop Dibuat 720 Yang Sudah Punya Amor Tar Lah Sepi Juga AP IC Ini Resisten Masih jadi Resisten Apa Enggak Di Breakout Dan Atasnya Oh Ini Resisten Sebelumnya Support Dan Di Breakdown Kemudian Jadi Resisten Jadi Resisten 790 800 Bertahan Di Atas 800 Baru Enak AP IC ITMG Sementara Hold dulu Nggak apa-apa Selama Nggak Kebawah 12400 Kalau Mau Nambah Tunggu Breakout 13475 Ini Sideways Tapi Bertahan Di Atas Garis Moving Average Bagus Di Hold dulu Nggak apa-apa Yang Mau Nambah Pantau Dulu TAPG Rame Juga Coba Hourly Lihat Besok Nah 795 800 Resisten MDKA Tutupan Atas Ternyata Oke Yang punya Barang Hold dulu Nggak apa-apa Kemarin Sudah Dibahas Naik Atas 2560 Boleh Beli Ini Ada Coretan Saya Soalnya Cut loss Dibuat 2500 Jadi Masih Belum Kena Cut loss Ini Tapi Area Resisten Dan Hari Ini Masih Di Respon Jadi Resisten 2630 2650 Jadi Kalau Misalnya Mau Siap Siap Kabur Besok Nggak apa-apa Apalagi Kalau Nggak Berhasil Kalau Kira-kira Nggak Kuat Naik Atas 2650 MLPL Tadi Sudah Dibahas Oke Itu Dulu Dari Saya Kok Cuman Dapet Tower Aduh PMMP Ini Menarik Besok Diperhatiin Oke Itu Dulu Sudah Setengah Jam Lebih 35 Menit Sampai Jumpa Di Video Kami Berikutnya Insya Allah Besok Stay Safe Tetap Jaga Kesehatan Dan Bye